Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedang sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Bila berkat kesehatan Rejekian daripada mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Dulu-dulu rendungan pagi kita pada pagi hari ini Bijaksana memaknai hidup Ayat intinya saya ambil dari Amsal 10 ayat 19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan duirnya Berakal budi Saudara yang diberkati Tuhan Di Inggris ada seorang Kristen yang menulis surat kepada editor Sebuah surat kabar Dia mengeluh kepada para pembaca Bahwa dia merasa sia-sia pergi ke gereja Setiap minggu demikian tulisnya Saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun Dan selama itu saya mendengarkan 3000 kotbah Tetapi selama hidup ini Saya tidak bisa mengingat satupun kotbah tersebut Jadi saya telah memboroskan begitu banyak waktu dan energi saya Demikian pula dengan para pendeta yang berkotbah Mereka telah memboroskan begitu banyak waktu Energi Pikiran dan usaha mereka dengan kotbah-kotbah tersebut Ternyata surat itu menimbulkan perdebatan yang cukup seru Dalam kolom pembaca di koran itu Tentunya Yang tidak suka bertambah banyak Karena banyak orang yang tertarik membaca Atau berkomentar Apalagi perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu lamanya Akhirnya ada seorang pembaca yang menulis demikian Saya sudah menikah selama 30 tahun Selama ini istri saya telah memasak 32 ribu jenis makanan Namun saya tidak bisa mengingat satu pun jenis masakan yang disiapkan oleh istri saya Walau demikian saya tahu jelas Bahwa masakan-masakan itu telah memberikan saya kekuatan baru untuk bekerja Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada saya Maka tentu sudah lama saya meninggal dunia Sejak itu tak ada lagi komentar tentang betapa sia-sianya pergi ke gereja Untuk beribadah dan mendengarkan kotbah secara rutin Ilustrasi ini mengajarkan kita dua hal Yang pertama Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup Yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan Agar kita tidak terjatuh Tetapi hidup berkemenangan Tuhan Yesus berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Tuhan Yang keluar dari murud Allah Kita boleh membacanya Dalam Matius 4 ayat 4 Yang kedua Bahwa lidah kita adalah organ tubuh yang kecil Namun bisa menimbulkan perkara yang besar Bila lidah tidak dipakai secara baik dan benar Akan mengakibatkan banyak perkara Yang membahayakan banyak orang Yakubus 3 ayat 2 sampai 6 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Kita mengenakan kekang pada mulut kuda Sehingga ia menurut kehendak kita Dengan jalan demikian Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Dan dia saja kapal-kapal Walaupun amat besar Dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil Menurut kehendak jurumudi Demikian juga lidah Walaupun satu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah Betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Raja Salomo juga menuliskan firman Tuhan demikian Di dalam banyak bicara Pastilah ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Lidah orang benar seperti perak pelian Tetapi pikiran orang pasik Sedikit nilainya Amsal 10 ayat 19 sampai 20 Sebab itu marilah kita menggunakan lidah kita Untuk memberikan semangat kepada yang putus asa Menghibur yang sedih Menguatkan yang lemah Membangun yang terjatuh Menyelamatkan orang yang hilang Menjadi berkat bagi banyak orang Dan memuliakan Bapak yang di surga Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menolong kita Untuk selalu menjaga lidah kita Agar kita dapat mengekangnya Dan setiap kita berbicara Biarlah menjadi berkat Bagi orang lain Jika pemirsa merasa terberkati Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh like, komen, dan share Di sosial media kamu Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan Yang merasa terberkati Dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bahwa tidak ada yang sia-sia pergi ke gereja Bahwa tidak ada yang sia-sia Dengan selalu mendekatkan hidup kepada Tuhan Melalui mendengarkan firmannya setiap hari Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata, dan kerjaan syurga Terima kasih Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini Yang mengingatkan kami Agar kami dapat memaknai kehidupan Bahwa datang ke gereja Dan selalu mendengarkan firmanmu Bukanlah hal ya sia-sia Tetapi itu adalah hal yang dapat menguatkan kami Dalam menjalani kehidupan kami Bantu kami Tuhan untuk memaknai setiap firman Sehingga itu boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan menampun dosa penerbangan kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan